Buya Yahya menjawab Baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melimpaskan rahman-Nya kepada Buya Sekeluarga dan semua Sandri Al-Basih semuanya Semoga secara saat di Sandri Al-Basih Kelap menjadi ahli Sebagai kawarik Rasulullah yang sesungguhnya Mohon izin bertanya Buya Di era sekarang ini kan Khususnya di tempat kami ini Ini kan biasanya Umum Para wanita itu Bekerja gitu ya Saya pernah melihat video Nasihat dari Buya Yang salah satunya kalau bagi wanita Yang ingin bekerja itu boleh Salah satunya adalah Tempatnya terhormat seperti itu Nah akan tetapi Di zaman ini gitu Banyak terkadang Kalau Kita amati Banyak misalnya Sang wanita kerja Tetapi disitu menimbulkan Ya mungkin ada Kudorotnya lah Misalnya Terkadang pernah Ada kisah Seorang guru wanita Di SMA gitu Sampai Ya disukai oleh muridnya sendiri Nah terus Kadang juga ada Di suatu pekerjaan Karena dia Rekan kerjanya Para laki-laki Akhirnya Simbul perselingkuhan Dan sebagainya gitu Nah kita harus Menikuti-nya Bagaimana Buya Karena Di Sekarang ini Misalnya ya Ada di Tempat kami ini Ada seorang laki-laki Yang dia Punya istri Karena seorang Sarjana Begitu Tetapi laki-laki ini Menginginkan istrinya itu Tidak usah bekerja Hanya untuk menemani Di rumah Misalnya gitu Nah dari hal itu Ibiran Atau guntingan Dari para tetangga-tetangga Dari orang-orang itu Sangat banyak sekali gitu Sangat Katanya Sangat menyayangkan sekali Masa istri Seorang Sarjana Aku gak boleh kerja Nah Itu banyak sekali Hal seperti itu Bagaimana kita Menikapinya Dan bagaimana Hukumnya Jika wanita Bekerja Di lingkungan Yang misalnya Itu akan bisa Menimbulkan Fitnas Bagi laki-laki Padahal Wanita tersebut Dalam kondisinya Ekonominya Misalnya dia sudah cukup Dicukupi oleh suaminya Atau Yang masih Pelajang gitu Misalnya dia Sudah dicukupi oleh Orang tuanya Tapi dia kerja Sementara di kerjaan itu Dia menimbulkan Fitnah Bagi laki-laki Nah itu Hukumnya bagaimana Bu ya Terus Apakah orang tua Atau suaminya Itu juga berdosa Jika membiarkan Wanita tersebut Melakukan hal itu Mohon nasihatnya Baik Bismillah Yang pertama Harus difahami bahasanya Bagi seorang istri Anak perempuan Dan sebagainya Tidak wajib mereka Mencari itu semuanya Tidak wajib Bekerja seperti itu Yang mencukupi adalah Suaminya Tidak wajib Bukan berarti Tidak boleh Boleh saja Mereka bekerja Agama tidak wajib Tentunya dalam Irama Suka-suka Atau untuk Membantu suami Karena suaminya kurang Ya wajar Dibuka Tapi tidak wajib Harus pahami ini Difahami ini Sebagai penyanjungan Ini Sanjungan kepada wanita Bagi orang yang berpikir Coba Kan disanjung wanita Tidak boleh bekerja Cukup menerima uang saja Kan sebenarnya ini Sebaik-baik Sanjungan ini Urusannya Ada urusan tetangga Ngunjing dan sebagainya Tidak ngerti Disanjung Ini maksudnya Wanita mulia di rumah Dan bekerja itu kan Beban dia Energi Waktu Segala macam Jadi kalau fitrah Wanita Kembali kepada fitrahnya Dia Fitrah manusia Cara umum Dia ingin senang Masanya diberi Kemudahan Tidak usah kerja Itu yang bekerja Keras itu kan Yang cari duit Seandainya dia Mendapatkan duit Tanpa kerja Pasti milih Dapat duit Tanpa kerja Sebenarnya kerja itu Tidak begitu disukai Sarana saja Tujuannya adalah Dapat riski Kan begitu Nah Kadang ada orang Bekerja ini adalah Untuk Selingan Suaminya sudah Mencukupinya Dengan Harta yang melimpah Dan sebagian Dan dia iseng Oh boleh-boleh saja Atau suaminya Minta dibantu Karena tidak mampu Boleh saja Akan tetapi ada rambu-rambunya Rambu-rambunya Suami mengizinkannya Kemudian juga Di antara rambu-rambunya adalah Kewajiban kepada suami Tidak boleh terindor Kalaupun ada yang terkurangi Suami harus meriduai Kemudian tempatnya terhormat Dan makna terhormat itu adalah Terhormat secara umum dong Nah kalau misalnya Ngajar dan sebagainya Masih terhormat Kalau tiba-tiba ada nakal Dengan muridnya Atau gurunya Ini adalah masalah Kesalahan-kesalahan Pribadi itu Biarpun seorang Di dalam masjid pun Juga bisa saja Itu kan karena kotornya Perilaku itu Misalnya guru tiba-tiba Melakukan kehinaan Dengan muridnya Itu kotornya perilaku Bukan sekolahannya Bukan Nah ini Kalau yang penting Terhormat itu ada Tidak terjadi berduaan Tidak bebas Muka aurat Di dalamnya Terjaga Itu terhormat Semacam itu Nah kalau masalah Tiba-tiba Dia melakukan perselingkuhan Dan sebagainya Itu adalah Pribadi akhlak Keburukan akhlak Pribadi seseorang Makanya boleh tingkatkan Rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cuman tetap Kami himbo kepada Kaum wanita Hendaknya dia lebih Lebih banyak Mengurangi tentang Kegiatan-kegiatan Yang bakal berinteraksi Dengan kumpria Demi kehormatan wanita tersebut Nah Kemudian jika ada Seorang wanita Yang dia punya pendidikan tinggi Sama suaminya Tidak boleh bekerja Tidak ada masalah Tapi tetangga cerewet Hidup kok ngurus setanggal Ngasih duit Memang tetangga Kalau jadi tanggal Jangan cerewet Kenapa kalau sarjana Bahkan mungkin Bukan sekedar sarjana S1 Mungkin S3 S krim Pakai S Anggap saja Di sarjana Sudah full Di pendidikannya Habis semuanya Tapi kemudian Sang suami menghendaki dia Di rumah Penghormatan sebetulnya Karena gak senang Kalau dia suami istrinya Kerja keluar Di rumah Jangan rewet Tentangga kok Teribut aja Kenapa yang Tentangga Oh sayang Di rumah juga ada Anak-anak bisa dididik kok Bisa jadi Cuma sebagai seorang suami Barangkali memang Keahlian seorang istri ini Bisa bermanfaat Untuk orang banyak Maka dia pun juga perlu Membuka diri Untuk memberikan izin Misalnya apa Istrinya adalah punya keahlian Dalam ilmu Tertentu Misalnya ilmu Khususnya ilmu Ilmu yang bermanfaat Di masyarakat Ilmu kesehatan Takutnya di hubungi Masyarakat yang sering sakit Makanya langkah indahnya Kalau dia beri kesempatan Mengabdi Sebab banyak wanita-wanita Yang sakit Biar ditangani oleh istrinya Ya sangat bagus Suami kayak begitu Jangan berlebihan juga Sampai istrinya tertekan Ini kadang-kadang Kadang seorang suami Ingin memuliakan istrinya Di dalam rumahnya saja Cuma dia tidak menghargai Dia tidak menganggap Dia itu sebagai istri manusia Dia kadang pengen Lihat suasana di luar Jalan-jalan Dekam di kamar Memiliki merasa Dia seorang ustad Istriku harus saya sekap Di kamar Ya tidak bisa begitu Itu nyeksa orang Dia manusia Perasaannya harus dijaga Dia ingin bergaul Dengan temannya Bergobat Temannya sesama muslimah Yang soleha Tukar pikiran Mungkin juga ingin Biar tidak stres Dan sebagainya Jadi bagi suami Sedikitlah Jangan kaku-kaku amat Akan tetapi Jika ada seorang suami Menghendaki istri Yang tidak bekerja Biarpun mungkin Kerjaan sang istri Adalah menghasilkan Ratusan juta per bulan Maka sah-sah saja Dan makan mungkin adalah Itu bertindak mati Seorang istri Alhamdulillah Ya Allah Aku kerja Capek banget Suamiku baik banget Saya tidak boleh pekerja Dicukupi di rumahnya Alhamdulillah Ya tidak ada masalah Tapi tetangga kok cerewet Urusan tetangga Tetangga ini bagaimana Kata Sayyidina Umar Tetangga Tetangga ini Masya Allah Makanya kalau cari Tetangga itu Yang benar Kata Nabi Tetangga dulu Sebab tetangga ini Bisa saja cerewet Maka ini Suatu ketika ada orang Datang pada Sayyidina Umar bin Khattuf yang Berkata Ya Khalifah Saya punya Rumah tangga saya ini Kurang baik Setiap kali saya Di tangga tetangga saya Bagaimana keadaan keluarga Bagaimana saya jawab Ya Khalifah Kata Khalifah Umar jawab bahasanya Ini bukan urusanmu Ini urusan Ini bukan urusanmu Sudah Kalau ada tetangga tanya Tanyakan ini bukan urusanmu Tak tahunya Tidak lama kemudian Saya cerai orang itu Ngadep lagi Khalifah Umar Ya Khalifah Kemarin Di saat saya dengan Si istri Sering ribut Pada tanya Jawabannya adalah Ini bukan urusanmu Sekarang ini Tak tahunya cerai Saya dengan istri Tambah ribut Tetangga ngomong apa Jawab kepada tetanggamu Ini adalah urusan pribadi kami Selesai Kalau kemarin Urusanmu Sekarang urusan pribadi Maksudnya apa Jangan gampang Menanggapi Omongan tetangga Yang sifatnya Akan menjadikan Sebab roh rumah tangga Keluarga kita Sudah tenter Baik-baik begitu Akhirnya Sang istri dengar Iya saya dibilang Kasian Tidak berguna Akhirnya istri Dia merontak pada suami Tidak karu-karuan Yang penting Dia menjalannya Enak-enak saja Kenapa tetangga Kok rebut Memang dia nyaman Suaminya mencintai istrinya Istrinya juga nyaman Di rumahnya Baik-baik juga Dengan sang suami Enak Rumah tangga baik Kenapa kok ribet Itu jadi Jangan banyak mendengar Omongan tetangga Rumah tanggamu Sempurnakan Kemudian berbuat baik Kepada tetangga Iya tapi jangan meracuni Tetangga orang Rumah tangga orang Tidak dibenarkan Abang ikut campur Sampai sebegitu Terserah ke istrinya Di rumah dan sebagainya Terserah Yang penting sesuai dengan syariat Danlah suka-suka Semoga Allah menjaga Keluarga kita semuanya Yang bekerja Kalau wanita bekerja Hati-hati Emang Katailah wasanya Di luar banyak godaan Banyak godaan Banyak godaan Anda baik Lihat di kiri kanan Anda Tidak semua laki-laki baik Bisa saja itulah Awal kehancuran Yang penting Takut kepada zina Takut yang diharamkan Allah-Allah Dimanapun Anda berada Akan aman Karena takwa Ketakwaan Murasa takutmu Kepada Allah yang membentengimu Biarpun kita hidup Di tengah-tengah Kerah kehancuran Maka ketailah Kita tetap terjaga Kalau kita punya takwa Allah Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton